Viral di media sosial, video yang memperlihatkan seorang siswi SD bernama Nur Aini yang bersekolah sambil membawa adiknya. Dalam video itu, tampak Nur Aini sedang menulis dengan tangan kiri, sementara di tangan kanannya, sang adik yang bernama Akbar sedang tertidur pulas. Nur Aini merupakan siswi kelas 2 di MI Madako, Desa Barania, Sinjai, Sulawesi Selatan. Ia terpaksa membawa sang adik ke sekolah karena ibu mereka sudah meninggal 1 tahun lalu. Kini, kedua anak itu tinggal bersama sang ayah, Sanu, yang bekerja sebagai petani. Kepala Desa Barania, Firman mengatakan tidak sedikit anggota keluarga Nur Aini yang ingin mengasuh Akbar saat kakaknya sekolah. Namun, Akbar selalu menolak dan tak ingin berpisah dengan kakaknya sejak ibu mereka meninggal. Nur Aini pun terpaksa harus membawa sang adik ke sekolah yang berjarak 200 meter dari rumah mereka. Syukurnya, pihak sekolah maupun guru tidak keberatan terkait hal ini. Setelah video tersebut viral di media sosial, Polres Sinjai menyalurkan bantuan kepada Nur Aini. Kepolisian juga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memberikan bantuan yang lebih berkelanjutan. Wah, hebat banget ya Nur Aini. Kalau menurut kalian gimana? Jangan lupa komen ya. Jangan lupa komen ya.